Intro Tidak seperti biasanya, sidak pasca cuti bersama liburan Ion Fitri Sri Bumparasu 40 Hijriah, Wali Kota Sibolga menyembangi kantor DPRD Kota Sibolga di Jalan Esperman, Keluaran Pasar Belakang, Sibolga Kota. Kehadirannya Wali Kota Sibolga yang disambut langsung oleh Sekretaris DPRD Kota Sibolga ini langsung menginjau seluruh ruangan kantor DPRD Kota Sibolga mulai dari ruang sekretariat, ruang fraksi, ruang-ruang komisi DPRD Kota Sibolga. Wali Kota Sibolga juga berdialog dengan sejumlah ASN dan THL DPRD Kota Sibolga dan memastikan secara administratif DPRD Kota Sibolga berjalan sebagimana mestinya pasca libur lebar Ion Fitri Sri Bumparasu 40 Hijriah. Selama sidak ini tidak terlihat pimpinan dan anggota DPRD Kota Sibolga hadir. Atas ketidakhadiran seluruh anggota DPRD Kota Sibolga ini, Wali Kota Sibolga mengatakan dirinya tidak punya kewenangan mengomentari hal tersebut. Kehadirannya di DPRD Kota Sibolga dalam rangka sidak kehadiran ASN dan THL yang bekerja di kantor DPRD. Sarfi ingin memastikan bahwa seluruh ASN dan THL sejajaran pemerintah Kota Sibolga masuk bekerja tepat waktu pasca libur lebaran. 46 hari kami telah lihat PNS dan THL juga maksudnya mencapai di atas 99 persen. Kalau soal Dewan itu kan bukan wenang kami, kalau ada saudara-saudara lihat tadi, satu orang Dewan pun belum ada yang di kantor, mungkin mereka masih lagi liburan atau masih belum ada persidangan, saya tidak tahu dan itu bukan perlindungan saya untuk menirai Dewan. Saya hanya datang ke sini, ke Dewan ini, melihat absensi pegawai dan THL, staff dari anggota DPRD. itu kumulatif loh, satu tahun bukan terus-menerus.